Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua balik lagi di channel aku gimana nih kabarnya semoga keadanya selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya Intro Nah udah pada tau belum nih aku lagi mau kemana kayaknya udah pada tau ya kalau ngeliat thumbnailnya jadi aku itu mau cuci mata sekaligus belanja juga ya ke toko perabotan yang ada di daerah surya kencana bogor nah itu jembatan otista yang lagi diperbaiki ya jadi sampai situ tuh jalan ditutup nah ini kita masuk ke gerbang jalan surya kencananya nah disini tuh terkenalnya dengan sebutan kampung China ya karena kebanyakan orang yang jualan disini itu rata-rata orang-orang Chinese gitu nah aku tuh mau ke toko glory kalau untuk parkir kendaraannya itu diseberang tokonya ya jadi nih aku tuh udah masuk aku ke toko ini tuh sekitar jam setengah 6an atau jam 5an gitu aku lupa disini niatnya mau cari piring warna putih yang list gold gitu ya disini juga banyak banget perabotan rumah tangga terutama buat pasutri baru yang baru mau mengisi rumah ya ini tuh banyak banget perabotan-perabotan lucu estetik dan murah-murah lah nah ini aku kasih lihat untuk bagian piring-piringnya banyak ya yang lucu-lucu yang unik yang estetik yang kekinian lah gitu nah ini aku salvok sama mangkok ini kelihatan gak itu harganya 11 ribu aku awalnya tuh pengen beli yang kayak gitu cuma itu menurut aku agak kecil gitu nah ini tuh harganya 5 ribuan ya mangkok kecil ini banyak deh ya macem-macem perabotan sampai toples terus panci-panci disini juga ada terus banyak juga ya gelas atau mug itu yang satu set gitu harganya juga terjangkau sih ya disini juga ada toples-toples buat lebaran terus macem-macem lah pilihannya dari ukurannya dari bentuknya warnanya pokoknya disini banyak banget aku sampai bingung ya mau mana duluan yang mau aku lihat-lihat disini nah ini aku sambil keliling-keliling ya buat lihat-lihat oh ya disini juga ada keperluan untuk bikin kue-kue gitu ya pokoknya kayak oven atau mixer disitu juga ada lumayan lengkap lah disini nah tadi tuh aku lagi lihat toples itu yang biasanya aku lihat di online shop itu hampir 30 ribuan nah tadi tuh harganya 21 ribu lumayan kan bisa sekaligus cuci mata juga disini untuk piring atau mangkuk melamin disini juga ada nah ini aku lagi ambil garpu kecil ini harganya 2.100 per piece aku ambil 3 nah sekedar info aja ini tuh tokonya tutup maghrib ya pokoknya jam 9an itu udah tutup lah jadi kalau misalnya teman-teman mau belanja kesini terutama buat teman-teman yang tinggalnya di daerah Bogor Barat Bogor Kota itu mendingan kesini tuh dari pagi jadi puas gitu lah cuci matanya nah ini aku mau lihat wadah sendok tapi disini tuh gak ada yang warna putih atau yang warna krem jadi lebih ke pink biru hijau gitu ya pokoknya yang warna-warni tuh kelihatan ya banyak box-box kontainer besar dari berbagai macam ukuran dan warnanya nah ini tuh harga 25 ribu ya terus ada apa namanya baskom stainless ya pokoknya macam-macam deh dari botol minum anak kotak makan food food container juga disini ada pokoknya macam-macam ini tuh ada di jalan surya kencana Bogor ya pokoknya kalian nanti search aja di maps tokonya itu namanya toko glory nah sudah selesai belanja ini tuh tadi jajan dulu ya terus lanjut ini udah di rumah tadi tuh aku beli garpu 3 piece ini papanap yang ambil ya sodet untuk masak nasi goreng katanya itu harganya 16 ribu nah kalau misalnya belanja tuh kita packingnya kayak gini ya apalagi kalau kayak krami-krami kayak gini ini aku jadinya ambil mangkok kayak gini ini harganya 27 ribu aku ambil 2 piece terus untuk piringnya aku ambil ini ukuran berapa ya aku lupa ini harganya 56.500 setengah lusin jadi dihitungnya itu per lusin gitu ya disini tapi ada juga sih yang per biji gitu kayak yang mangkok aku beli ini kenapa aku belinya secara langsung karena setelah aku liat-liat di online shop itu rata-rata tokonya nyediain pengiriman itu cuma pakai gojek sedangkan kalau pakai gojek itu ke daerah aku gak memungkinkan ya oke kegiatannya aku lanjut jadi ini aku mau rapihin kamar dulu sebenarnya aku tuh mau rapihin barang-barang yang ada di atas lemari aku makanya ini mumpung lagi mood sekalian aja lah ini aku mau ganti eh bukan ganti ngerapihin spray nah ini tuh nanak tadi lagi pakai kaos kutang sama dalemannya aja gitu ya terus aku bilang dede kalau mau masuk video pakai baju ya terus ini aku pakaiin baju terus aku bilang dede ini di videoin ya gitu terus dianya dadadadah deh tadi sebenarnya aku kan kurang suka ya sama warna pink gitu spray warna pink apalagi ini gonjring banget tapi ini tuh hadiah pernikahan aku dari temennya mama terus karena aku tidurnya di bawah kan nggak pakai ranjang jadi sayang aja gitu ya kalau misalnya pakai spray ini soalnya ini tuh spraynya juga spray rumbay bukan spray yang biasa aku pakai jadi ngerapihinnya itu lumayan effort banget deh tiap bentar tuh harus masukin rumbayannya itu nah kayak gini nih yaudah jadi karena emang di rumah itu spray cuma ada warna merah ya yang polos eh merah yang biasa aku pakai sama yang merah apa sih motif bola gitu terus akunya tuh bosen gitu merah lagi merah lagi jadi yaudahlah ini juga udah lama banget nggak dipakai makanya ini aku pakai aja karena ada dua spray aku di temen aku soalnya yang salah satu itu mau aku permak dan yang satunya itu dijadiin contoh makanya spray di rumah warna merah semua nah itu tuh aku mau turun-turunin dulu ya terus nanti aku mau lap bagian atasnya ternyata lumayan ya debunya mungkin karena rumah aku itu deket sama gunung kapur kali ya jadi debunya juga lebih cepet gitu kenanya di rumah aku tuh kalau misalnya sehari nggak nyampu aja kayaknya nggak usah sehari deh misalnya pagi aku nggak nyampu terus sore baru nyampu itu kayaknya nggak enak banget karena gunung kapur di deket rumah aku tuh masih kayak ada pengerjaan gitu ya suka digali gitu kapurnya nah ini aku mau tutup dulu jendela bagian sini soalnya aku mau beberes lemari pintu lemarinya juga mau aku buka-bukain karena udah lumayan debuan makanya mungkin karena kemarin-kemarin itu aku sempet flu mungkin karena dari situ juga kali ya aku ngerasa kayak kok bersin-bersin terus gitu makanya ini aku mau bersih-bersihkan dibilang deep cleaning mungkin deep cleaning kali ya soalnya ini jarang banget aku sentuh gitu nah ini aku mau geser-geser lemarinya karena di bagian pojoknya itu mau aku simpen keranjang baju biasanya keranjang baju itu aku pake buat baju yang mau disetrika sama beberapa selimut kalau misalnya emang gak dipake gitu nah ini aku taruh ulang untuk keranjangnya terus aku geser lagi ini tuh sebenarnya lemarinya ada isinya ya cuma gak aku keluarin aku udah yakin deh kalau misalnya ngeluarin isi lemari pasti jadi nambah dua kali deh kerjaan aku soalnya pasti nanap ikut ngeberantakin isi lemarinya makanya itu aku gak keluarin sama sekali isinya lumayan berat sih tapi kalau plastik gini kan bisa digeser-geser yang di bagian pojok udah aku sapuin nah ini aku mau taruh dulu beberapa barang yang memang harus taruh di pojok niatnya sih aku mau beli gantungan baju gitu ya soalnya kan aku pake lemari yang gak ada gantungan bajunya jadi kalau naruh baju itu kan disusun terus aku pengennya sih naruhnya di pojok cuma gak tau sih ya baru rencana aja nah ini aku sapu-sapu dulu karena beberapa tuh suka ketinggalan gitu loh debunya atau pasir-pasirnya nah jangan salvok ya sama kasur yang udah berantakan lagi udah pasti kerjaannya nanap ya tapi gak apa-apa lah yang penting dianya tuh anteng ya kalau aku lagi beberes kayak gini nah ini aku mau pindahin lagi cermin sama raknya soalnya di pojokan itu tadi dimainin sama nanap jadinya lumayan berantakan deh ini ya yaudah gak apa-apa sekalian aja diberesin oke sekian dulu ya video dari aku ambil baiknya dan buang buruknya tetep ya selalu jaga kesehatan ya teman-teman semangat beraktifitas terima kasih yang sudah menonton sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati